Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 waktu gue balik lagi, nah setelah itu dua hari kemudian gue jemput nyokap gue, kebetulan dateng ke Jakarta gue jemput ke bandara, begitu masuk mobil nyokap gue duduk belakang hal pertama kali yang ditanyain ke gue adalah lo bisa nabrak orang banget kawan kaget lucu banget lucu lu bisa nabrak orang soalnya emang di depan mobil lu ada orang gak angkut kayak cecak jadi nyokap gue duduk belakang terus gue bilang enggak emang terus terus gue sampe ngawas nyokap gue diem sepanjang perjalanan oh enggak enggak apa-apa begitu turun mobil nyokap gue cerita di mobil itu ada cowok eh selain lo berdua nyokap iya duduk di belakang gue persis gue kan nyetir duduk di belakang gue persis cowok pake selana pendek pake jaket hitam aduh tapi malah ini tinggal sengah ya Allah katanya begitu nah gue inget waktu gue keluar pintu tol cibubur yang orang geletak itu tadi iya kan gue keluar pintu tol gue ketemuan di depannya mall yang disitu tuh karena ada halte gue ketemuan sama orang kostum syuting lah disitu gue ngambil sepatu doang terus gak lama gue beli minum ada di warung rokok gitu lah gue beli minum buat perjalanan pulang ada orang negor gue bilangnya gini mas ada kecelakaan ya di dekat pintu tol iya kayaknya mas gue cuman ngeliat ke geletak gak tau kenapa itu orang mana mas tau gak itu orang kampung situ bilang gitu itu keluarganya kayaknya belum tahu tuh bilang gitu udah ada polisi belum belum ada sih tadi belum ada patroli oh coba kalau mas balik lagi liat ya gitu gue masuk nating tulis aja nah ciri cirinya sama yang kayak disebutin jakapku yang itu tadi yang ngajak ngobrol sama pendek sama emang pake wajah itu bapak harus kasih nafas buat bangun saya bangun aku biung aku melahirkan serem amat ya serem ya ya oke untuk benda tradisi mari kita lihat yang berikut ini buset buset ya ampun itu laki banget kagetnya lihat lagi nih ada lagi nih iya ah hasil ah iya yah sendirian lagi dia yang tadi belum ada apa-apa aja dibandingkan yang ini yang ini karena ngerjain orang dia kena batunya coba kita lihat Ekspresinya sama semua ya dia ketawa gembira geli banget pendangan tanpa alasan tapi lihat orang tadi sebenernya nggak yakin itu orang apa itu dites dulu wah kenal nih selanjutnya kita akan lihat ternyata Mas Darto pun pernah mengalami prank mas Darto nggak bilang-bilang ya ternyata dia pernah di kerjai berhubungan dengan hantu-hantu dan kali ini Mas Darto menunjukkan kelaki-lakiannya kita tepuk tangan dulu buat Mas Darto kok nggak tau deh deh gue tepuk tangan coba deh kita lihat deh tuh Mas Darto atau hahahahahaha Darto-san Darto-san oh hw Oke komentar Hantu-hantu sudah selesai Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sama kakak Andika Pratama. Betul, tapi tidak tahu di segmen berapa, jadi kalau begitu lo lihat gak ada dianya, matiin aja. Masya Allah, ada dia baru ditonton, eh. The College! Gorilla itu bro. Gak apa-apa, lo pacaran aja sama dia. Gorilla. Gue rela. Gimana? Oke. Gorilla itu bro. Gimana lo? Gue lari. Betul. Pasal lagi, pasal lagi. Pasal lagi hat-trick.